Itu buahnya sekali pahitnya daripada manisnya untuk sementara kan, terutama ibaratnya dikala waktu kita ngarit itu udah sampai kadang ketemu hujan, ibaratnya sampai kedinginan sehingga pulang gak dapat rumput. Pernah pulang gak dapat rumput? Iya pernah, karena kita lebih sayang sama tenaga kita kan daripada sakit kan, yang pokok kalau yang di rumah itu udah ada stok gitu aja kan. Itu yang pokok, jadi maka sekarang ini di stok terus, minimal dua karung harus ada. Ada, untuk antisipasi sewaktu kita gak bisa ngarit, untuk pakan pertama itu udah ada lah. Penanggulangan pertama ya. Nah, saya lihat kandang ini kok sama persis sih. Ya kita punya motivasi sama satu orang dulu kan itu. Kan kita itu orang gak punya, dulu kan kita dikasih arahan. Komen dan subscribe serta aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Indra Yusa Channel. Selamat menonton guys! Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Indra Yusa Channel. Siang hari ini kita kembali kunjung ke breeding sapi. Ini sapinya luar biasa, bagus-bagus semua. Kandangnya sampai penduh kandangnya ini. Mantap-mantap semua. Coba perkenalkan pak, izin mereview kandangnya ini. Dengan bapak siapa? Bapak Giran. Bapak Giran. Ini di kampung? Di kampung Karanganyar. Kecamatan? Kecamatan Selagai Lingga. Kabupaten? Kabupaten Lampung Tengah. Lampung Tengah. Iya. Pak siapa? Pak Giran ya? Giran. Nama lengkapnya? Wak Giran. Wak Giran. Panggilan Giran. Tapi gak giras ini. Sudah berapa lama sih breedingnya ini? Sudah kurang lebih 6 tahun. Sudah 6 tahun breeding. Awal mula berapa indukan ini? Awal mula ini kan 3 ya, 3 dulu. 3. Yang mana-mana? Apa sudah terjual? Ini. Yang ini. Sama. Terus yang satunya sudah dijual. Ini sekarang ini indukannya? Wah itu pandut ya? Iya. Berapa indukan? 1, 2, 3. 1, 2. Ini berkini. 1. Masih itu. Doro ya? Doro ya? Taruh lah calon indukan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya? Iya. 1 pejantan? Iya. 2 pejantan ini. 2. Nah. Dari 3 indukan itu pernah beli lagi gak? Pernah. Pernah beli lagi? Ini? Nah. 1. Yang ini dapat beli juga? Iya. Yang ini? Yang 2. Yang 2. Jadi sekarang sudah nambah lagi ya beli ya. Selama 3 tahun sudah ada berapa hasil? Kalau boleh tahu nih. Yang sudah dijual sudah 3. Yang jual sudah 3? Iya. Termasuk indukan? Iya. Berarti hasilnya 2 berarti ya? Modalnya itu sekitar berapa? Satu indukan ya? Kalau boleh tahu. Satu indukan modalnya bervariasi kurang lebih ada yang 12 juta. Ada yang 15 juta. Variasi ya? Iya. Sekitar 15-an juta. Ini anak sendiri atau dapat beli nih? Anak sendiri. Anak dari? Dari ini. Ini ya? Nampak keliru nih. Kita sudah sakit. Sudah banyak ya. Dan sekarang ini yang pedet sendiri hasil sudah berlindung sendiri dapat berapa ini? Yang positif itu. Satu. Barisan ini. Ya sudah dijual. Sudah jual yang lain ya. Jual yang lain. Tapi yang lain. Nah ini 3, 1, 2 itu. Kalau yang pedet-pedet ini dapat beli apa? Anak-an sendiri? Ini beli. Beli ya? Ini beli. Nambah lagi? Iya. Apa? Ini indukan? Iya, indukan. Salon indukan ya? Ini yang bagus betul ini. Tuh. Sapi jenis apa ini? Ini jenis metal. Bukan berahman, bukan ya? Indukannya mungkin putih ya? Iya. Indukannya putih sepertinya. Tapi anaknya ini nanti bagus biasanya. Ini indukannya kan putih juga karena barusan pertama. Yang ini? Indukannya putih dulu. Tapi dia agak kurus dia ya? Itu karena nyusuin. Nyusuin? Iya. Oh, pada rata-rata cigar jambi sama ini ya? Sama pegon ya? Pegon 2 ini. Pencipta pegon. Ini sapi PO. Yang tidur, sapi putih? Putih, putih. Iya, sapi PO. Sudah hamil belum? Ini sudah disuntik berapa bulan? Masih kurang lebih tiga bulan. Tiga bulan? Iya. Sudah tiga bulanan. Yang sudah pada hamil yang mana? Belum ada. Belum ada ya? Ini juga sudah disuntik. Sudah disuntik semua tapi? Rambut di dua bulan. Dua bulanan. Jadi belum bisa kita katakan kalau dia sudah hamil ya? Belum. Nah, ini pagi-pagi sudah ngarit atau bagaimana ini? Ini belum. Ini sisa kemarin. Sisa kemarin. Sisa kemarin. Sekali ngarit ini berapa ini? Berapa apa? Tiga. Tiga ulang. Satu ulangnya dua karung. Kadangnya tiga karung. Jauh nggak tempat ngaritnya? Kurang sekitaran sawah-sawah sini aja. Dekat ya? Iya, deket. Kalau posisi sawah itu sudah dibuka nanti, apakah masih bisa ngarit di situ? Ngaritnya tambah jauh lagi? Tambah jauh. Tambah jauh ya? Sudah sampai Lampung Utara sana. Sudah sampai Lampung Utara? Iya. Jadi berdua nih? Sampai Lampung Utara. Sampai Lampung Utara. Berapa kilo sudah disini ke Lampung Utara ngaritnya? Nggak jauh lah. Nggak jauh ya? Lampung Utara tengah ujung. Terus satu jam, dua jam. Sampai di lokasi? Itu ngaritnya itu di Lampung Utara itu ngaritnya di... Di kebun-kebun. Di kebun? Iya. Memang sudah banyak ini rumput? Ataukah mencul-mencul? Sudah banyak. Sudah banyak ya? Ya kita keliling lah, cari mana yang ada. Nanti kan dapat informasi dari orang-orang petani-petani sana. Di sana banyak, di sana banyak. Nah kita kunjungin. Benar. Tapi enggak ada yang ngapusin enggak? Enggak. Oh kok enggak enak mas? Tapi gila-gila kita sampai sana udah padang gitu enggak. Kita tinggal duluan sama orang kan? Bukan kita sendiri yang punya japi sih. Iya balapan ya. Cepat-cepat itu yang dapat. Tapi Alhamdulillah untuk sekarang anyar ini kan enggak pernah telat tanaman apa... Kayak jagung, padi, kayak gitu. Jadi bisa berganti. Kadang tindas sana ada rumput, kadang ada tebon jagung gitu. Gitu. Mana yang ketemulah? Saat ketemunya? Saat? Dibantu juga sama comboran dedak itu? Comboran dedak? Iya. Dibantu. Dalam satu ekor sapi atau sekian banyak sapi ini, ini berapa karung sih semua jumlah untuk pakannya ya? Ya kalau untuk satu sapi itu minimal ya... Dua karung lah. Dan ya kalau satu itu kurang. Semalam aja itu habisnya empat karung. Tinggal kita... Semalam empat karung? Tinggal kita yang ngatur-ngaturnya, namanya kewan hidupnya untuk makan, bukan seperti kita. Berapa aja kita kasih ya habis. Empat-embat aja ya. Tinggal tergantung kita. Itu konten sampel yang terkenal nanti kalau tahu, ibunya juga ikut ngarit. Oh, ibunya ikut ngarit. Nih ibunya protes tuh, ngarit juga tuh. Nggak kuat ini, lupa ngarit juga. Jadi ibunya sering bantu juga berarti? Ya, bantu kita kerja sama. Bikala kita waktu masih bisa kerja kan. Apa nggak ada tanaman rumput sendiri? Seperti... Ya ada cuma kan untuk setop waktu kita kepepet aja gitu. Berapa luas? Ya nggak bisa juga. Cuma di pinggir-pinggiran sawah itu kan. Dirigasi, di pinggir-pinggir sawah. Nggak khusus nanem, nggak? Nggak ya. Kalau yang di belakang ini masih punya sampean juga nggak? Bukan, bukan. Bukan, ya? Punya tetangga. Punya tetangga. Kayaknya kalau punya sampean juga, kalau punya sampean kan enak. Bisa ditanam rumput. Ya. Nah, hasil sejauh ini nih, kalau boleh tahu nih, sudah menghasilkan apa saja sih selama beriding ini? Yang pokok itu untuk kebutuhan anak sekolah. Anak sekolah yang pokok. Yang pokok untuk bertanggung jawab anak sekolah. Berserta bisa untuk menuntaskan anak sampai jincang rumah tangga, ya dari sapi, anak sekolah, pendidikan. Kesan-kesannya saat ini, saat beriding ini seperti apa sih? Wah, itu banyak sekali pahitnya daripada manisnya untuk sementara kan. Terutama, ibaratnya dikala waktu kita ngarit itu, udah sampe kadang ketemu hujan. Ibaratnya sampe kedinginan, sehingga pulang nggak dapat rumput. Pernah pulang nggak dapat rumput? Iya, pernah. Karena kita lebih sayang sama tenaga kita kan daripada sakit kan. Yang pokok, kalau yang di rumah itu udah ada stok gitu aja kan. Itu yang pokok. Jadi maka sekarang ini di stok terus. Minimal dua karung harus ada. Ada, untuk antisipasi sewaktu kita nggak bisa ngarit. Untuk pakan pertama itu udah ada lah. Penanggulangan pertama ya. Nah, saya lihat kandang ini kok sama persis sih? Ya, kita punya motivasi sama satu orang dulu kan itu. Kan kita itu orang nggak punya. Dulu kan kita dikasih arahan. Kalau memang kita itu istilahnya untuk nintang anak sekolah, Dari sekarang lah ibaratnya gaduh-gaduh kalau bahasa Jawanya itu kan. Iya, gaduh-gaduh sapi ya. Gaduh sapi. Alhamdulillah lah. Ide itu kita rembukan musawarah punya inisiatif. Yuk bikin gini aja biar agak ringan gitu. Langsung. Langsung bikin. Bikinnya ibaratnya, ibaratnya nggak istilahnya sekali jadi. Bikin dulu kecil-kecilan. Kalau udah ada yang istilahnya kecil, kita bikin permanen. Ini tuh yang nggak tukang-tukangan nggak? Ibaratnya itu sendirilah berdikari sendiri. Ini ya? Nah, kandang ini kan sama persis nih. Setiap di selaga ini kok saya perhatikan kandangnya sama semua seperti ini nih. Ya, kita cari ringkesnya aja yang nggak banyak. Kayu juga kuat. Dari ibaratnya untuk tali-tali sapi ini kan. Meski sapi ini namanya sapi itu kecil nggak punya akal. Jadi di mana dia itu butuh kekuatan kan. Fondasi-fondasi, tiang-tiang itu. Makanya kita bikin permanen kayak gitu. Kalau cangkaknya itu kayu, nanti untuk tali sapi itu kandang sapi itu kan bisa narik. Ada miring, roboh, gitu. Betul. Ini kandang ini ukuran berapa? Ukuran sembilan. Sembilan meter. Kali? Kali tiga. Kali tiga meter. Kalau yang kebelakang. Kesininya tiga juga. Ya, pokoknya semuanya enam lah. Enam kali sembilan. Enam sembilan ya. Berarti sama dengan rumah satu. Iya, enam sembilan sama dengan rumah satu ini. Apalagi yang tadi dua belas kali enam tadi kan. Ini sembilan ya, roboh, punya anilnya kan dua belas. Iya, maka saya tanya kok bisa mirip gitu kandang kalian berdua gitu loh. Satu ide. Ya, kita ngikutin dari jejak dia yang pertama kan. Ikutin. Ikutin. Nah, terus yang buat ini kandang siapa? Sendiri. Sendiri yang buat kandang. Sendiri. Baknya ukuran berapa nih? Ukuran satu meter setengah. Satu meter setengah bak. Berarti sama. Sama di sana juga tadi. Satu meter setengah. Apa yang mau disampaikan dengan salam-salam ngarit dan satu hobi munggu? Silahkan. Ya, salam-salam pada rekan-rekan yang sesama kita buka ngarit. Ya, gimana baiknya kita ibaratnya. Kalau ngarit ya kita hati-hati. Jangan sampai kita mengganggu tanaman orang. Karena semua kita cari makan untuk penghidupan kita sehari-hari ke depan kita. Baiknya kita ya saling jaga lah. Kita hati-hati. Kita berjuang untuk kita bersama-sama. Supaya kita bisa berhasil ya. Ya. Terus apa lagi? Ada lagi enggak? Ya, cukup lah. Cukup seperti itu. Nah, kalau buat kandang nih. Apa saran-saran kalau untuk buat kandang? Ya, kalau bikin kandang ya walaupun sederhana. Yang penting kita kuat untuk sapi. Karena apa? Kita sapi gaduh kalau kandangnya kita enggak kuat. Takutnya nanti ya ada hambatan. Soalnya kita nanggung resiko kan. Dalam kita penggaduh sapi. Baik, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.